Dalam rekaman CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di Jalan Sedap Malam, Kaliabang, Kota Bekasi, pelaku pencurian sepeda motor datang seorang diri dengan berjalan kaki. Setelah dipastikan aman, pelaku selanjutnya masuk ke dalam rumah kontrakan yang ditinggal tidur oleh pemiliknya usai pulang bekerja. Pelaku yang diduga pria parubaya tersebut kemudian mengambil motor setelah sebelumnya membawa kunci motor korban. Usai berhasil menguasai motor sasaran, pelaku kemudian kabur dengan kendaraan hasil curian. Dari keterangan RT setempat, aksi pencurian dilakukan saat korban sedang tertidur relap. Selain sepi, kondisi pintu yang tak dikunci membuat pelaku bebas menjalankan aksinya. Ketika, kejadian itu di pagi hari si korban habis kerja pulang pagi, terus dia berdua sama temannya, setelah temannya berangkat kerja, dia tidur. Cuma, pintu rumahnya itu tidak dikunci. Apa namanya, menurut penuturan si korban tidak dicongkel karena kencimatannya juga hilang. Kurang lebih itu, awal kalau kita monitor dari CCTV, sebelum jam 8, orangnya itu sudah mendarmandir di sekitaran lingkungan sini. Ada kejadiannya sendiri sekitar jam 8 lewat lah mungkin. Laku berapa orang, Pak? Laku hanya sendiri. Aksi pencurian motor di lokasi tersebut sendiri diketahui bukan kali pertama. Minimnya pengawasan dan penjagaan keamanan lingkungan diduga menjadi pemicu aksi curanmur marak terjadi meski terpasang kamera CCTV. Amarullah, Badar TV, Bekasi.